Gue hari ini mau cat rambut Sebelumnya belum pernah sama sekali cat rambut Jadi ini the first time Karena mungkin mau bertengkar kuliah Jadi gue bebaskan Kita lihat ya Ini item banget sih Tapi gue gak berani Banyak-banyak taro chemical Jadi cukup satu kali beaching Pas warnanya udah dapet Udah dapet desirable color Harusnya cukup Kenapa warnanya? Warnanya gak pernah diteming Gak pernah diwarnain Lebih tepat ya Selangat 15 tahun Masih virgin rambutnya Sudah mulai Selesai beachingnya Kira-kira menurut 50 menit Tapi ini masih panjang perjalanan Kita lihat Ini warnanya pop Oke 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 Coba deh Coba deh Prosesnya apa mas sekarang? Ini hitar atau pemanasan Supaya? Untuk mempercepat proses Pewarnaannya Pewarnaannya Oke 40 menit ya? 40 menit Oke Oke Ternyata harus Sampo dulu Cuma tadi initial review Karena rambut gue masih virgin Jadi katanya Warnanya bagus Dan konsisten Jadi kita Sampo Dimin tadi sore Panas ya Selama 1 jam Sampo Besok Amat Sampo nya warna ungu ya mas? Iya Itu buat Buang kuningnya Oke Ini tinggal di tun dulu ya Ini udah bagus ya blitznya Ini basicnya udah bagus Gak dimasukin warna aja Siap Tinggal di cat Kalau warnanya begitu Itu tadi kode-kode apa mbak? Kode ini ya Kode pewarnaan Ribet ya angkanya Kode pewarnaannya itu Ada di 740 itu koper Ada 845 itu Ada koper maugan Itu maksudnya digabung gitu ya Iya Dicampur Jadi ada 912 nya itu untuk menetralisir warna kini Hmm oke wow Seribet gitu Sudah mulai masuk ke tahap Pewarnaan Pewarnaan Berapa lama mas biasa ini? Ini 25 menit kan 25 menit kan? Dia memang agak sedikit perih di kulit kepala ya? Iya karena memang sedikit aja sih di awal doang paling nanti juga Namanya kimia sih ya Ada pengen caramasan tadi kan jadinya dia lebih favoritos Tapi udah ada semua Oh jadi ternyata L'Oreal product lagi bikin video Yang dijual di pasaran dengan yang agak di salon itu beda Ini premiumnya lah Makanya stylenya harusnya beda Dan yang di pasaran bisa bikin lebih rambut kasar lebih kering ya Dan mungkin lebih bikin hancur kali ya? Iya Kalau gak pinter Iya Sekarang nunggu sekitar 25 menit Lumayan panjang ya? Sekitar 3 jam sih Prosesnya itu untuk 1 kali lebih cing Oke kalau yang warna ini yang ini ya? Yang ini Ini yang untuk Coloring Coloring oke Yang kayak rambut aku? Iya bisa Oke Tapi kalau misalkan gak mau buat Gak mau terlalu orange Kali-kali boleh gini Satu minggu sekali Dipakai yang sampo lagi mah Hmm.. Gitu aja yang sih Kali-kali 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 gak tau Kali-kali gak sampo Iya Kali-kali 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 Ini udah kayak berapa jam ya? Empat jam lebih sih Ternyata cat rambut tuh gak semudah itu Dan memang skill yang dibutuhkan juga Gak spesifik dan khusus Dan Gue gak kebayang sih Gue bakalan ngejudge Tapi kalo beli produk Cat rambut di luaran Dan lo apply ke rambut lo Gue gak kebayang sih Karena rambut kan Mahkota dan juga aset bangsa ya Jadi gak kebayang kalo lo pake sembarangan gitu Gue better Kalo bagi gue ya Gue mendingan gue usah cat rambut Tapi Memang rambut gue terjaga Daripada gue cat asal-asalan Atau memang kalo mau cat rambut Ya Harus Berani bayar Lebih gitu Supaya lo bisa konsultasi Disini lo bisa konsultasi Gak hanya Mengenai Dampak daripada cat Tapi juga Warna cat yang cocok sama lo Dan juga Aftercare setelah lo dicat Dan juga Komposisi warna yang Mereka gunakan apa Produk yang mereka gunakan apa Dan kenapa harganya segitu Kan ini kayaknya habis Hampir 3 juta Dan juga Perlu beli sampo lagi kan Yang memang khusus untuk rambut Yang udah diwarnain Liat ya Nanti secara ke-rake gimana Harim Di keringin nih Belebih keliatan lagi Pesanan baru Pesanan baru Terima Pesanan baru Terima selamat menikmati